Teri satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Mala Esa. Kakak bangga dengan perjuangan Zahra. Tahap demi tahap sudah dilalui, mulai dari pengalang ramu, rakit, hingga mencapai terap. Dengan berbagai likaliku perjuangan sebagai anggota pramuka, Zahra lah orang pertama yang menjadi pengalang terap kugus depan kita di tahun ini. Wah iya, bu, tadi Zahra mengerjakan menunjian dapatnya 65. Hei, cepat jelit. Ini dulu ya, aku harapnya, guru kokola. Zahra yang ingatnya cuma tiga, tapi kata bu guru lima. Oh, tambah tuh sama aku. Zahra cetak dulu ya, bu. Bu, Zahra bukan bantai dulu ya, bu. Sama lanjut memasak untuk jualan sore ini. Ya nak, lihat ya nak. Ya bu. Ya nak, lihat ya nak. Kegorengannya berapa, Ande? Seribu, Bang. Seribu, kan? Kamu masih sekolah? Si, Bang. Ya, Bang, milih buat jualan. Jualannya tak pulang sekolah, Bang. Sekolahnya gimana? Tak akan milih, Bang, biar sakit. Bagus kalau begitu. Nah, rajin-rajin sekolah ya. Nanti kalau gorengannya nggak habis, bawa aja ke sini lagi, biar Abang borong. Ini plastiknya, Bang. Goreng-goreng. Kak, beli gorengannya, Kak? Nggak, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Zahra berhasil menjawab. Jadi, kita beri tepuk tangan untuk Zahra, kemudian Zahra lebih semangat, dan anak-anak ibu, kita heran. Kenapa Zahra bisa? Kenapa Zahra bisa? Apakah setiap malam belajar? Kapan Zahra belajar? Sementara Zahra harus bekerja, jualan. Bantu orang tua, bantu ibu yang sedang sakit. Zahra mengulang pelajaran pada malam hari, ibu. Bagus sekali. Anak-anak ibu yang lain, tinggalkan Zahra. Contoh Zahra. Ya, karena apa? Karena Zahra nanti, semakin rajin Zahra, semakin berhasil. Anak-anak ibu semua, jangan no kalah. Kita harus giat, harus lebih rajin dalam belajar, kita capai. Bagaimana Zahra rajin belajar, kita harus bisa. Ada setuju semua? Mulai dari sekarang, kita harus lebih giat dan lebih semangat belajar. Ya, untuk Zahra, pertahankan terus, jangan sampai patah semangat. Teman-teman, mohon pakai bagaimana Zahra cara belajar. Teman-teman, mohon pakai bagaimana Zahra, pertahankan terus, jangan sampai jualan di sekolah. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Tahu kesalahannya apa? Ibu kan lagi menerankan. Kamu sekarang ini lagi dalam jam PBM. Harusnya kamu nggak berjualan seperti ini. Ya. Ya. Alasannya dari apa? Kenapa sampai berjualan di jam pelajaran ini? Harusnya, kalau kamu memang mau berjualan ini, kan kamu kan tahu ada kan tiba sekolah kita? Tahu kan? Kenapa kamu nggak taruh di sana? Silahkan kamu simpan atau kembali. Tahu. Kamu kalau saja nggak sesuai dengan orang-orang yang ujaran, Lua. Lua. Bawa dalam anggap berulang. Itu di mana-mana di mana ini sama Bu Adik? Kenapa? Kalau nggak ketahuan Zahra menjual-gorengan di sekolah. Emangnya Zahra jualan di jam pelajaran? Tidak. Zahra menjualnya sudah berpulang-pulang. Jadi, kenapa ketahuan Bu Adik itu? Kenapa gue dengan Zahra tadi jatuh. Jatuh? Jatuh dari? Jatuh dari? Jatuh dari Bansi. Oke, udah. Sekarang Zahra tenang ya. Nanti ibu yang temuin Bu Adik. Oke, udah. Sekarang sudah. Tidak masalah ya. Ibu bangga. Zahra harus semangat belajar. Tidak berhenti berusaha karena ada ibu yang mau di rumah. Oke? Jangan berfikirkan masalah itu. Semangat belajar. Assalamualaikum. 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 Eh, Bu Eski. Sang sibuk? Dan Zahra tadi mengadu ke saya. Katanya diusir Bu Adik dalam jam pelajaran. Terima kasih informasinya. Untung Bu Ayub sampaikan nanti ke saya. Nanti saya akan pindah lanjuti. Saya akan telusuri bagaimana Zahra melintinya. Terima kasih, Bu Ayub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau cerita sebelumnya. Ada sedikit masalah di kelas. Itu tentang anak anda langit. Anak prestasi kita. Mohon solusinya, Pak. Bagaimana kelanjutannya kita mengenai Zahra ini? Kalau begitu, Bu Eski, bagaimana kalau kita berbicara secara bersama di sini. Bapak panggil, Bu Ade, lalu kita bicarakan di sini bersama-sama. Bu Sekar. Ya, Pak. Tolong Bu Sekar panggil, Bu Ade, dan di sini. Tadi, Bapak dapat cerita dari Bu Eski, ada insidensi yang di dalam kelas mengenai Zahra. Jadi, apa ceritanya atau pronologisnya waktu Bu Ade, Pak Majang, tadi di dalam kelas? Ya, Pak. Tadi, kebetulan, saya sedang menerangkan pembelajaran IPS, Pak. Jadi, sedang menerangkan pelajaran pada anak-anak riu di belakang, Pak. Ternyata, setelah saya tanya ke anak-anak, ada yang berjualan di dalam kelas? Saya tanya nama panjangnya, Pak. Kebetulan, namanya dia Zahra ini. Saya konfirmasi, kenapa sampai berjualan? Dan kenapa tidak letakkan di kantin? Tidak ada penjelasan apa-apa tadi, Pak. Jadi, dia sempat membantah saya. Saya memang merasa terganggu, Pak. Sedang menerangkan pelajaran, terus ada yang berjualan di dalam kelas. Dan saya memberikan motivasi ke dia. Kalau seandainya memang mau berjualan, silakan taruh di kantin. Jadi, tadi karena dia menyangka, Pak. Saya memang sempat mengusir dia keluar, Pak. Itu tadi ceritanya, Pak. Tapi, Pak. Saya tadi dapat informasi dari Bu Ayu. Selalu, Bu Femina Pramuka, Pak. Zahra tadi bilang ke Bu Ayu bahwa dia diusir sama Bu Ade. Bahwa dengan kejadian, bukan yang dibilang sama Bu Ade, Pak. Zahra itu tidak jualan dalam kelas, Pak. Zahra ini tidak mungkin sikapnya tidak baik, Pak. Selama ini, saya mengajar dia. Tidak ada rasanya sikapnya yang terjebak. Kok tumben-tumbennya sekarang dengan Bu Ade seperti itu? Kalau begitu, Bu Rizky sama Bu Ade, Bapak sudah dapat benang merah. Bapaknya rancangan, enaknya dilihat dulu dan dicari dulu kebenaran informasi ini, apakah betul atau salah. Kalau memang tidak, berarti kita tidak boleh menghubung anak sampai manusia sampai kedua. Jadi, kita cari dulu apakah betul kejadian ini atau tidak. Kemudian, Bapak sarankan juga kepada Ibu Rizky. Masalah ini sebetulnya masih masalah yang dapat. Ini tidak usah langsung-langsung lalu-lalu ke kepala sekolah. Boleh diselesaikan lahir dulu dari tingkat atau wakil perlu. Atau wakil Rizky. Mungkin saja. Jadi, Bapak sarankan antara Bu Ayu, Bu Rizky sama Ibu Ade. Tidak ada. Habis ini tidak ada lagi selain berkecil hati. Dan kita, teman-teman, kita majukan bersama-sama SD-09. Suara umum, tahun pelajaran 2023, diraih oleh... Makailah Adhara Sakin. Bapak sangat bangga terhadap Zahra. Karena kegitihannya di dalam belajar dalam tahun ini. Walaupun kawan-kawan ini, Zahra. Tidak ada atau orang tuanya sudah menjahului kita. Tapi dengan kegitihannya, dia belajar di hadapan suara. Jadi, kepada Zahra dan kawan-kawan Bapak, Memudahkan selamat dan membangga terhadap kalian semua ini. Zahra! Masya Allah! Zahra ini bangga pada Zahra. Selalulah menjadi peladan oleh teman-temanku ya. Selalu menjadi tabukas jadi perhentangan orang tua. Terima kasih telah menonton!